selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama bangga nare ini adalah kit si betik spektra 27 kali ini melanjutkan video video yang lama cara bagian cara melilit pen pass filter pen pass filter ini sudah saya lilit nanti saya buat dan tutorial saya melilit ada dua versi yang pertama itu pakai koker 8mm seperti ini ada yang menggunakan koker sirip yang ada siripnya biasanya bekas-bekas mesin TV itu banyak cuman saya belum dapat jadi nanti tutorialnya menggunakan apa ini poker 8mm saya nanti siapkan satu biji cara menggunakan sama semua sama ya saya siapkan satu biji disini seperti ini seperti ini saya punya dua skema itu ada skema apa namanya yang menggunakan sirip dan yang menggunakan poker kalau yang sirip saya belum mencoba karena siripnya belum ada siripnya belum ada jadi nanti saya mencoba untuk menggunakan poker saja dulu itu ya teman-teman ini kayaknya propagasi masih menutup tapi ya kalau 11 meter biasanya jam berapa ini ini ada suara tapi kecil jauh-jauh mungkin gitu ya yuk kita siapkan kertasnya sebentar ya ini untuk sebuah skemanya disini terpilih membuat lilitan pen pass filter sebitik spektra 27 seperti ini gambarnya L1 L2 dan L3 ya disini posisinya disini mungkin saya yang ada disini saja nah ini Bapak F ini sama Bicara 27 tuh ya ini L1 L2 L3 disini nah saya sekarang menerangkan dasarnya aja cara lilitnya sih sama sama aja kalau menggunakan poker 8 mili itu sama aja dengan dengan 40 meter band ataupun yang lain-lain ya ini adalah sebuah poker ada primer untuk kaki 3 sekunder dan kaki 2 disini kelihatan ini yang kaki 2 yang sebelah sini kaki 2 ini sekunder dan yang kaki 3 primer kita lilit selalu kita lilit primernya dulu sesuai dengan skema ini ada 2 jika menggunakan poker bersirip kita lihat yang A jika menggunakan poker 8 mili kita lihat yang B itu ya B menggunakan email 0,4 sedangkan yang sirip menggunakan email kecil 0,15 ya mungkin dinamo-dinamo ya dinamo-dinamo seperti itu kalau saya sih senderung-sendemunya aja ini mungkin ini mungkin kurang besar kurang besar yuk sekarang kita lihat sedikit aja cara melilitnya ya teman-teman sekarang kita lihat bagaimana cara melilitnya versi saya tentunya ya versi saya semoga mudah sekali apa ditiru ini adalah poker ini adalah kita lihat di L1 L1, L2, L3 G itu sama kita lihat disini kita pertama lihat bagian ground-nya pada kaki L3, L2, L1 ya anggaplah sekarang kita dimulai dari L1 dulu ini ada skunde ada primer kita lihat ground-nya yang mana oh ground-nya sebelah sebelah luar ini kaki ground-nya sebelah luar nah berarti yang sebelah sini ya ini ini ground caranya kita lilit bagian primer dulu awal lilitan pertama berawal dari ground ingat karena posisinya seperti ini posisinya seperti ini ground-nya disini ground-nya disini ya ikuti PCB-nya aja ikuti PCB-nya aja biar enak gitu kenapa berawal dari ground biar enak aja sih enak enak kalau saya sudah nyoba berarahnya arah kanan apa searah jarum jam atau tidak itu sama aja tetap bunyi ya cuma nanti yang bermasalah muter frelet-nya itu kebawah mentok gitu jadi kalau bisa mending ke atas gitu ya jadi sama aja jadi gak usah takut yang penting mau kesana boleh kesini boleh tapi saya lebih suka yang kesini selainnya ke arah kita ya ke arah kita saya gak tau berawal nalah jam atau apa biasanya di kamera kebalik intinya ke arah dada kita ini ke arah dada kita yang di jempol kita putar sesuai jumlah ini primernya mana tadi kertas kita lihat kertas ya itu primernya 8 lilit yang B sekunder 3 lilit untuk yang B 27 ya kita lihat yuk 8 lilit kita ambil 8 lilit 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lilit lalu kita konektan ke kaki yang satunya sedikit sekali 8 lilit cuma segitu kita kalau di 40 meter harus 18 kalau pakai koker itu harus 18 kita potong kita potong ya nah itu seperti itu yang rapi jangan ada spasi kalau bisa ini yang rapi yang dempet nah ini jangan ada spasi dempet nanti siapkan lem bakar atau lem apa ini buat dilem sedikit kita buat ngunci nah ini udah primer sudah sekarang tinggal sekundernya 3 lilit mana ini karena ini dari sini kelihatan awal lilitan dimana awal lilitan disebelah sini ya kita puter bagian sekunder berarti karena awal lilitannya disebelah sini kenapa karena groundnya ada disebelah sini nanti di PCB kan seperti itu jadi kita setiap setiap L1 2 pin 3 pasti akan berbeda makanya lihat PCB dulu baru dililit ini khusus untuk L1 L2 L3 cara lilitnya sama hanya lihat PCB yang di ground yang mana yang ini dimulai dari sini karena ini diputar dimulai dari sini jadi kalau dipasang di sini di PCB tadi groundnya tetap mulai dari sini arah lilitannya sama saya ambil emailnya sampai di sini paham ya teman-teman kalau tidak paham nanti bisa WA saya saja soalnya kalau di kolom komentar nanti saya susah neranginnya bingung neranginnya itu susah saya selalu buat teman-teman yang bingung WA saja tidak usah malu-malu soalnya saya kalau di kolom komentar neranginnya sulit gimana kalau WA bisa telepon bisa apa neranginnya itu sulit tidak usah malu-malu tidak usah malu-malu sekarang berapa lilit 3 lilit arah lilit sama ke arah kita ke dada saya ke sini tadi kan nanti burung tadi kan ke sini nah kita ke sini lagi cuma di atasnya primer jangan ditumpuk di atasnya di pepetin di atasnya 1 1 2 ini saya enggak tahu kameranya kenapa ini zoom sekali saya pusing pusing lihatnya ini kemarin belum sampai sini jadi lebih enak di WA saya masalahnya dimana nanti saya tuntun satu persatu bahasa apa namanya Indonesia kasih foto kesulitannya dimana nah seperti ini itu yang tiga lilit jadi tidak ditumpuk atas bawah saya pernah ditumpuk ditumpuk bisa enggak bisa saya sudah pernah coba tetap bunyi cuman banyak untuk mancar kalau RIG enggak begitu kelihatan tapi untuk mancar itu saya lebih 40 meter bisa ditumpuk bisa kebanyakan celebnya lebih baik atas bawah dilihat juga lebih rapi seperti ini ini nanti dibetulkan ini kan enggak enggak rapat ini ini tuh tidak rapat dibetulkan nah untuk penyodalannya teman-teman pasti sudah tahulah enggak usah saya praktekin di video-video teman-teman yang lain di youtube juga sudah ada jadi ini tuh dikerok dulu pakai cutter ini dikerok lalu di solder antara primer dan primer itu harus menunjuk diukur antara sekulir dan sekulir harus menunjuk antara primer dan primer harus menunjuk primer dan sekulir tidak boleh menunjuk begitu ya kalau belum menunjuk solder ulang berarti belum connect itu aja seperti itu jadi ini kalau yang pakai koker 8 mili yang pakai koker 8 mili sebenarnya sih dari om Yuga Kornia sudah komplit kalau mau dipakai di 21 MHz ini ada sudah komplit semua tinggal ketelitian saja sedikit teliti enggak rumit enggak rumit sama ngerakitnya itu sama dengan 40 meter banyak jumlah lilitan dan lain-lain ya mungkin mungkin ini sederhana sekali tip trik atau trik saya cara melilit benpa feature untuk kritik 27 banyak kemarin teman-teman nah bikin nanti saya buatkan video tentang cara masuk setting DDS dari Ucok ya DDS Ucok ini DDS Ucok ini ada yang di frekuensi berapa tadi ada yang ngobrol teman-teman sebenarnya jauh-jauh mungkin propagasi jadi saya mau bikin video dua di hari ini nanti malam mungkin baru saya upload yang kedua adalah tutorial cara menggunakan yang sudah beli DDS Ucok mungkin bagi yang bingung ya mungkin sampai disini dulu video kali ini tentang band pass filter ditunggu video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh